Dan hari ini saudara Paus Franciscus akan menghayri kunjungannya di Indonesia dan akan melanjutkan perjalanan apostolik ke sejumlah negara lain. Setelah kemarin memimpin Misa Akbar di Gelora Bung Karno GBK Jakarta, Paus Franciscus dijadwalkan akan melanjutkan kunjungannya ke Papua Nugini dan juga negara lainnya. Seperti diketahui saudara, kedutaan besar Fatikan di Jakarta dipilih jadi tempat istirahat selama di Indonesia. Paus Franciscus sebelumnya sempat bertemu dengan Presiden Jokowi hingga kunjungan ke Masjid Istiqlal Jakarta. Lalu bagaimana situasi terkini? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di kedutaan besar Fatikan selama pagi Renata-Renata. Jadi jam berapa Paus Franciscus ini akan berangkat meninggalkan kedutaan besar Fatikan dengan bagaimana pula pengamanan dan pengaturan arus selalu lintas di sana? Renata. Ya Adisti dan juga saudara saat ini kami masih menunggu informasi terbaru terkait dengan kapan kemudian keperangkatan dari Paus Franciscus dari Ketutaan besar Fatikan menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tapi yang jelas yang kita ketahui informasinya nanti di Bandara Soekarno-Hatta akan ada upacara perpisahan terlebih dahulu pada pukul 9 lewat 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sehingga Adisti dan juga saudara bisa kita perkirakan supaya nantinya Paus Franciscus bisa tiba tepat waktu di Bandara mungkin keberangkatan ini dari kedutaan besar Fatikan sekitar pukul 8 pagi. Namun tentu ini masih kita cermati terus karena ini masih sangat dinamis. Kalau yang kita perhatikan sampai saat ini situasi lalu lintas di sekitar jalan Medan Berdeka Timur tempat kami melaporkan masih ada kendaraan dan cukup ramai ya saudara kendaraan yang berlalu-lalang di sekitar jalan Medan Berdeka Timur. Tetapi nantinya apabila sudah mendekati atau jeleng keberangkatan Paus Franciscus dari kedutaan besar Fatikan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta biasanya akan ada rekayasa lalu lintas yang akan diperlakukan, sistem buka-tutup, jalanan akan dikosongkan untuk kemudian nantinya rombongan Paus Franciscus bisa melintas di jalan-jalan yang kemudian nantinya menghubungkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penebalan juga masih terus dilakukan oleh pihak keamanan baik itu dari Pas Pampres dan Ipolri karena berdasarkan jumlah pengamanan yang tadi kami terima sekitar 500 personil yang akan mengamankan proses keberangkatan Paus Franciscus dari kedutaan besar Fatikan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dan juga adisri dan juga saudara kita akan tahu memang beberapa hari terakhir kedutaan besar Fatikan ini juga menjadi salah satu tempat yang ramai dipenuhi warga untuk kemudian bisa bertemu dengan Paus Franciscus. Karena kalau dari beberapa hari kemarin Paus Franciscus biasanya membuka kaca, ya duduk di depan, melambaikan tangan dan juga tersenyum. Ini yang ditunggu-tunggu momennya oleh masyarakat karena biasanya Paus Franciscus juga memperbolehkan warga untuk mendekat ke mobil, untuk diberkati ataupun berinteraksi, bisa berfoto juga bersama Paus Franciscus. Ini juga yang menjadi salah satu hal yang dinantikan oleh warga Indonesia khususnya karena hari ini merupakan kunjungan terakhir dari Paus Franciscus dalam perjalanan apostolik ke-45 di Indonesia. Namun pada hari ini memang Paus Franciscus masih akan terus menjalankan perjalanan apostolik ini karena ini merupakan perjalanan yang cukup panjang untuk benua Asia, Oceania. Pada hari ini Paus Franciscus berangkat ke Papua New Guinea, kemudian juga nantinya akan dilanjutkan ke Timor Leste dan berakhir di Singapura. Jadi masih kita pantau terus bagaimana kemudian keberangkatan dari Paus Franciscus. Rencananya nanti akan ada upacara perpisahan pada pukul 9 lewat 15 waktu Indonesia bagian Barat. Adisri. Oke baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Renata Panggalo langsung dari Kedutaan Besar, Fatikan, Jakarta. Terima kasih.